Baik, terima kasih Mbak Sensi Bapak-Ibu sekalian Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Alhamdulillah kita bersyukur di siang hari ini ketemu kembali di sesi webinar khusus hari ini kita diskusi kaitannya dengan webinar series terkait dengan pengelolaan hukum yayasan Mohon izin sebelum berlanjut suara saya oke, kejelasan semua kelihatan, kedengaran? Amal ya terdengar, jelas Pak Jelas ya, baik Kita bersyukur sekedar informasi ke Bapak-Ibu yang hadir hari ini jadi ini agenda bagian dari kolaborasi agenda ini rutin setiap bulan teman-teman di Genpro yaitu komunitas pengusaha di Indonesia yang salah satunya memang memberi ruang untuk berdiskusi untuk membangun yayasan yang kuat begitu, walaupun sebenarnya fokus di Genpro di corporate tetapi kami juga memberi ruang untuk diskusi rutin itu di yayasan dan kami juga berkolaborasi dengan beberapa yayasan ada Permata Mojokerto kemudian ini ada Diklat Permata Edu kemudian juga ada Hunter Hukum saya yaitu DNA Law Home Solusi Legal Bisnis dan Mitra Cerdas Hukum Bapak-Ibu sekilas kemarin dari Setab melaporkan peserta hari ini kalau secara data yang masuk ada berapa Mbak Zaza? ada 42 peserta Pak semoga ada 42 peserta kalau kemudian itu bagian dari periayaan maka kurang lebih ada 40-an peserta semoga yang belum hadir itu diberi kesempatan untuk hadir Bapak-Ibu sekalian sekedar mengenalkan dan makin apa dekat begitu ya ini sekilas kami profil jadi secara profesional memang saya di profesi law firm di lawyer dan auditor hukum kemudian ada beberapa yang sudah kami buat ada Mitra Cerdas Hukum kemudian ada pengacara keluarga kemudian ada SLB kemudian di Genbro sebagai Wakil Ketua Umum Fis Presiden dan aktif juga di beberapa yayasan sebenarnya izin saya sampaikan satu tapi kalau secara yayasan sebenarnya kurang lebih ada 6-7 yayasan yang kita kelola hari ini kemudian secara khusus kami sampaikan kantor hukum ini kami ini ada dua ada saya pribadi dan istiawan dan satu Pak Dr. Nurun Anwar yang kedepannya nanti akan berkolaborasi Bapak-Ibu sekalian kita akan bertemu di forum webinar rutin yang tema materinya sudah saya sampaikan di belakang nanti di akhir pengunjung saya akan sampaikan Bapak-Ibu bisa mencatat tema-tema yang spesifik di bulan-bulan ke depan itu nanti akan kami kolaborasi beberapa tema saya pribadi yang ngisi beberapa tema nanti Dr. Nurun Anwar yang mengisi jadi kita berkolaborasi kemudian Bapak-Ibu kami izin memulai ini dengan apa namanya kaitannya dengan kondisi existing yayasan hari ini beberapa jadi karakter masyarakat kita hampir dominan atau hampir lebih banyak itu baru terasa kebutuhan akan hukum atau preventif masalah itu itu ketika sudah muncul menjadi masalah kita ingat beberapa waktu yang lalu ada ACT salah satu lembaga yang filantrofi yang fokus di funding dana masyarakat kemudian akhirnya menjadi masalah karena pengelolaan dana yayasan yang kemudian ada turunannya kaitannya dengan perusahaan bisnis yayasan yang secara ketentuan melanggar karena dianggap sebagai perusahaan cangkang begitu ya nah itu kemudian baru kemudian orang berpikir kayak apa sebenarnya kalau begitu pengelolaan bisnis yayasan atau kemudian bagaimana terkait dengan penyelewangan maksudnya ke siapa dia harus lapor ke siapa itu baru kemudian orang mulai berpikir oh ternyata mengelola dana yayasan itu tidak sebebas semaunya begitu nah itu dan kita juga sempat dihebohkan ketika kita apa namanya disajikan tentang salah satu pondok besar itu al-zaitun kaitannya dengan apa aset-aset yang digadaikan ada pertanyaan apa boleh begitu aset yayasan itu digadaikan pasti akan banyak muncul lah digadaikan untuk apa seperti apa prosesnya nanti harus laporsi apa kan begitu kita baru kemudian kerasa ternyata ada celah hukum bagi mereka yang menggunakan keuangan yayasan yang tidak semestinya begitu yang terakhir Bapak Ibu yang ketiga itu kita juga disajikan hari-hari ini terkait dengan KPK begitu yang turun ada perilaku ketua yayasan disangka kemudian menjadi tersangka kasus suap MA begitu ketua yayasan RS SKM itu ya rumah sakit itu ada indikasi begitu nah kondisi ini saya pengen mengajak Bapak Ibu sekalian bahwa kita hari ini sedang menata yayasan untuk besar begitu kalau temanya yayasan yang lingkupnya kecil cukup satu kalau Bapak Ibu sekalian sekolah cukup satu sekolah siswanya 100-200 mungkin tidak terlalu banyak masalah begitu tetapi kalau sudah kita berkeinginan membangun yayasan itu dalam kondisi yang lebih besar misalnya omset yang berputar sampai ratusan miliar bangunan-bangunan aset tanah kendaraan atau mungkin peluang bisnis yang ada di situ siswa mungkin bisa sampai 10 ribu 15 ribu nah itu baru apa namanya akan terasa ketentuan itu nah Bapak Ibu di lapangan juga diketemukan bahwa ada audit gitu kadang beberapa yayasan itu gamang loh ternyata perlu audit ya yayasan itu nah Bapak Ibu kalau memang kita lihat di undang-undang yayasan itu memang ada audit keuangan harus lapor kemana itu semua tertera di situ nah ada beberapa kondisi kadang-kala orang jadi ketua yayasan begitu dengan power yang kemikian banyak dia kadang tidak berpikir begitu karena penggunaan dana yang tidak terkontrol itu menyebabkan orang dia akan apa ya powernya itu menyebabkan dia akan menyalahgunakan gitu kalau tidak hati-hati ini kita lihat kemudian juga ada korupsi aset yayasan penggunaan aset yayasan ini biasanya bisa jadi dari APBD APBN begitu tapi disalahgunakan atau aset aset yayasan yang dikorupsi ini biasanya muncul-muncul begini itu ada pihak di internal yayasan yang tidak puas kalau aspeknya dari luar itu presentasinya kecil yang paling banyak itu karena efek konflik misalnya ada kepengurusan yang dia kemudian diganti oleh pembina misalnya kemudian ketika dia diganti dia terima akhirnya dia menjadi celah untuk membuat perkara begitu bagi yayasan yang tidak siap misalnya ada ketentuan-ketentuan yang dia langgar maka ini menjadi problem namanya mencuat kasus-kasus ini termasuk yang ketiga ini set ketiga ini ada beberapa yayasan begitu kan ini sampai didunggal berjamaah korupsinya begitu kan dilakukan begitu atau juga dana hibah yayasan boleh gak dapat dana hibah boleh nah kadang penggunaan dana hibah ini ya tidak sesuai dengan ketentuan begitu nah Bapak Ibu saya punya satu kasus ya di salah satu kabupaten di Jawa Timur ini dia pernah dapat anggaran mendapatkan anggaran dari provinsi ketika dia mendapatkan anggaran pembangunan kelas dari provinsi ternyata ini kan dana beberapa daswa kelola dia harus kelola sendiri ternyata tidak dia kelola sendiri dia kasihkan ke dewan anggota dewan yang merekomendasi terkait dengan dana ini akhirnya jadilah blunder problem diperiksa dan macam-macam itulah lagi Bapak Ibu ini ada beberapa case juga ada dana bos tapi siswa fiktif begitu kan ini ada hal yang menarik Bapak Ibu kalau yang ini aktif di pendidikan ya ini coba dengan adanya dana bos kadangkala yayasan itu melakukan tindakan penyerapan dana bos itu kadangkala fiktif yang dilaporkan pembelian tahun lalu dia cari kwitansi dia cari stempel termasuk sudah adanya siplah siplah pun tadam beberapa daerah itu sudah ada yang order jadi sudah ada yang jual siplah ini pakai siplah ini pakai-pakai jadi toko online atau siplah itu sudah tersedia tinggal pakai mana begitu Bapak Ibu hati-hati ketika nanti satu kondisi yayasan Bapak Ibu ada yang melaporkan atau memang kena sampel ada pemeriksaan misalnya dari kejaksaan atau reskrim polres atau polda kondisi-kondisi ini sederhana kadangkala tetapi karena itu kemudian mencari celah yayasan menjadi problem karena uangnya sebenarnya bisa jadi uang yang dipakai itu bukan untuk pribadi tapi untuk dibelikan yang lain tetapi secara administrasi kan tetap salah menyalahkan keuangannya itu salah uang bos kita melaporkan untuk beli kursi tetapi kursinya yang kita laporkan tidak ada pembelian itu jadi problem coba Bapak Ibu lihat di yayasan ada kondisi-kondisi begitu enggak kemudian ada pemotongan dana misalnya ini konteksnya dipakai pribadi itu juga jadi masalah atau juga kaitannya dengan aset ini jadi mulai muncul begitu nah ini yang kira-kira mohon Bapak Ibu jawab mungkin dijawab secara apa namanya masing-masing ya yang pertama pertanyaan saya siapa pemilik yayasan jadi kan ini yang menjadikan masalah itu kan disini salah satunya kewenangan tertingginya dimana ketika kita mau besar kan kita harus sudah tahu tahu job disk kewenangan alur penyelesaian dan macam-macamnya kan harus clear kan nah pertanyaannya siapa pemilik yayasan kalau itu adalah perusahaan maka rapat umum pemegang saham itulah tertinggi yaitu yang memiliki kewenangan tertinggi itu ya rapat umum pemegang saham pemiliknya itu yang megang saham itu itu pemilik perusahaan RUPS kemudian direksi dia pengelola komisaris dia pengawas kan kalau perusahaan jelas strukturnya kalau perusahaan kalau yayasan siapa pemiliknya saya boleh bilang pemiliknya itu adalah pembina atau pemiliknya ini pengurus boleh gak saya bilang atau pengawas nah ini Bapak Ibu harus clear dulu pemiliknya siapa yayasan kalau pemiliknya pengurus ternyata undang-undang menyampaikan di 16 2001 itu usia jabatan pengurus dan pengawas itu ada daluarsa yaitu 5 tahun setiap 5 tahun dia harus diperbaiki diperbarui siapa ketua yayasan atau diperpanjang setiap 5 tahun saya pernah ada kasus sejak berdiri sampai sekarang ada 15 tahun ketua yayasan tidak pernah diganti kontek digantinya diaktenya jadi ya dianggap terus dia ketua yayasan tapi tidak ada perubahan saya bilang ini kalau ada yang ada yang tahu jendengar dilaporkan masuk masalah ini karena jendengar ketua yayasan tetapi tidak punya legal standing jendengar diangkat tulis siapa oleh pembina pembina di mana dianggaran dasar perubahan kan sudah habis waktunya 10 tahun yang lalu kok masih menjabat jadi kalau ada ijazah yang ditanda tangan ini dia otomatis kan ijazah apa nah itu kan perlu dipertanyakan itu kan bapak ibu yang pertama itu siapa pemilik yayasan bapak ibu ini menjadi menarik yang kedua apakah pendiri yayasan berhati pemilik yayasan juga aku owner aku pendiri yayasan aku founder apakah dia bisa saya anggap selaku pemilik di undang-undang 16 2001 disampaikan pendiri itu setelah dia mendirikan dia sudah tidak ada itu kalau begitu dia tidak bisa dibilang oleh pemilik dong otomatis kan begitu nah tapi di lapangan beberapa menganggap pendiri itu pemilik kan begitu nah ini bapak ibu ini yang menjadi komplek nanti yang ketiga bisakah yayasan didirikan oleh keluarga atau adakah yayasan keluarga sebutan yayasan keluarga mungkin beberapa bapak ibu disini ada yang punya yayasan keluarga tapi saya bisa bilang yayasan milik keluarga enggak oke yang keempat bolehkah pengurus yayasan menerima gaji bapak ibu bolehkah pengurus yayasan kalau pertanyaannya saya tambah bolehkah pembina pengawas pengurus menerima gaji oke kalau kemudian pertanyaan saya tambah lagi bolehkah pembina jadi karyawan bolehkah pengawas jadi karyawan karyawan dari sekolah misalnya otomatis kembalinya ke koridor normatiknya jadi koridor peraturan umumnya apa begitu kalau kita lihat 16 tahun 2001 jelas yang boleh mendapatkan gaji dan hak keuntungan itu pengurus tetapi pun ada syarat pengurus itu ada dua kondisi itu ada syaratnya begitu syaratnya dia mengelola secara langsung dan full waktunya lah yang dua yang pembina dan pengawas apapun kondisinya dia tidak boleh mendapatkan nah ini kalau dia jadi karyawan gimana ya tetap tidak boleh pembina boleh jadi karyawan pembina jadi pegawai boleh tapi tidak boleh mendapatkan gaji itu sudah normatifnya begitu nanti lagi dari mana sumber kekayaan yayasan oke Bapak Ibu sumber yayasan boleh bisnis boleh dari mana lagi donasi boleh tetapi ada syarat kalau dia donasi maka ketentuannya kalau dia zakat infak maka dia harus bekerjasama dengan lasda lasnas laswil kan begitu kalau dia wakap maka dia harus bekerjasama dengan badan wakap Indonesia BWI kalau dia pengumpulan dana sosial maka dia harus bekerjasama dengan dina sosial itu satu keterkaitan kalau ada itu yang tidak dipakai ya dia rawan donasinya ini tidak jelas legal formalnya jadi masalah oke yang 6 Bapak Ibu apakah kekayaan yayasan juga milik pengurus yayasan ini coba Bapak Ibu kekayaan yayasan itu milik pengurus yayasan tidak kadang mobilnya dibawa kemana-mana kayak nempel terus begitu sama pengurus ya atau sudah selesai pengurusnya masih dibawa terus begitu nah itu contoh kekayaan yayasan juga milik pengurus karena merasa itu milikku kan begitu maka dipakai dimanfaatkan dan macam-macam nomor 7 bolehkah aset yayasan diatas namakan pengurus yayasan Bapak Ibu saya masih mendapat konsultasi termasuk pertanyaan yang kaitannya dengan ini aset yayasan diatas penemakan pengurus yayasan saya secara khusus pernah mendampingi di salah satu sekolah di Polda Jawa Timur itu aset yayasan diatas penemakan pribadi sebenarnya tidak ada etikat kecil pun dia menguasai tapi semata-mata memudahkan administrasi pada waktu itu minjam bank kemudian nanti proses-proses yang lain walaupun kemudian dia membuat kontra letter tapi ketika diproses ya tetap salah karena itu milik yayasan semestinya ya juga harus atas nama yayasan dan sepatut disangka itu sudah memenuhi unsur penggelapan sampai kemarin masuk ke pencucian uang jadi ketika diskusinya kesini normatifnya jelas aset yayasan harus atas nama yayasan kalau tidak ya tinggal menunggu waktu saja nanti ada pihak yang melaporkan itu siap-siapkan kalau begitu gimana pada nih untuk menyelesaikan pilihannya ada tiga pertama diwakafkan yang kedua di hibahkan yang ketiga jual-beli tapi jual-beli kalau memang faktanya adalah milik yayasan tidak bisa jual-belinya konteksnya administratif yang paling pas memang di dihibahkan sama diwakafkan kemudian yang kedelapan nih bapak ibu sekalian bolehkah yayasan memiliki badan usaha maksudnya gini yayasan boleh buat PT buat CV kemudian apa namanya buat beberapa unit usaha yang berbeda dengan misalnya dia buat pabrik apakah boleh yayasan kemudian bisakah yayasan mengambil keuntungan dari bisnis jadi ketika maun bisnis ternyata dapat untung boleh gak yayasan ngambil itu keuntungannya kemudian yang terakhir siapa yang bertanggung jawab atas kasus yayasan misalnya ada masalah oleh yayasannya siapa yang harus turun ketua yayasankah membina pengurus atau staff pegawai nah bapak ibu sekalian 10 ini saya kira pertanyaannya akan banyak lagi bapak ibu silahkan kalau nanti ada hal yang mau ditanyakan langsung di catanya ya diketik aja disitu nanti selesai sesi nanti kita bisa diskusi maksud saya 10 item pertanyaan ini ingin saya sampaikan ke bapak ibu ini loh ada kondisi kalau kita tidak menata sejak awal maka pertanyaan ini tidak 10 nanti bisa saya di 20 30 40 makanya ketika yayasan itu belum besar misalnya kita masih satu unit sekolah misalnya masih punya siswa 500 misalnya punya SD siswanya 500 kalau kemudian kita lihat oh ini potensi ini maka segera ditata apa kaitannya nanti saya sampaikan di belakang apa saya mendasarkan semuanya di undang-undang yayasan dan dua di 16 2001 sama 28 tahun 2004 itu dasar yang kita pakai jadi pertanyaan ini akan muncul bapak ibu tidak hanya 10 nanti bisa muncul-muncul yang lain saya pengen mengajak bapak ibu sekali ya oke se Bapak-Ibu masih kelihatan ya? Terlihat Pak, terlihat. Boleh maaf, saya kepencet tadi. Bapak-Ibu, saya pengen Bapak-Ibu sekalian saya ajak untuk ini dulu. Ini dasar kita memahami yayasan dulu. Jadi, saya pengen mengajak Bapak-Ibu memahami tentang konsep dasar yayasan. Agar nanti ketika kita melihat tentang aturan main, normatifnya, itu kita langsung memahami. Jadi, kalau kita kembalikan ke filosofi dibuatnya yayasan, konsep yayasan ini, maka kita kembali ke zaman dahulu, di era sebelum masehi, itu sebenarnya sudah muncul istilah yang hampir mirip dengan yayasan. yaitu para roh itu tuh kayak apa namanya, religius gitu ya. Dia, mereka ini memisahkan harta kekayaannya. Jadi, dia punya harta kekayaan, itu dipisahkan untuk keagamaan. Jadi, zaman itu, sudah ada kegiatan-kegiatan yang kalau kita di agama itu kan ada zakat, begitu kan, ada infak, begitu. Kalau dulu, di orang-orang sebelum masehi, itu sudah ada kegiatan begitu, yaitu memisahkan hartanya, kemudian hartanya itu dipakai untuk kegiatan sosial. Jadi, memang kegiatannya untuk kegiatan sosial, keagamaan, begitu. Untuk apa? Untuk memberetas kemiskinan. Dan, mengurangi kesenjangan. Nah, ini yang saya maksud, Bapak-Ibu. Kita perlu memahami konsep dasar bahwa yayasan itu adalah dia non-profit. Dia nirlaba. Jadi, dia non-profit. Dia nirlaba. Ini harus clear, Bapak-Ibu, memahaminya. Jadi, di Undang-Undang No. 28 2004, itu jelas di situ. Diberikan definisi bahwa yayasan itu badan hukum. Jadi, dia subjek hukum. Kemudian, dia memiliki kekayaan. Yaitu kekayaan yang dipisah. Dia memiliki kekayaan. Kemudian, kekayaannya itu untuk kegiatan sosial kemanusiaan. Keagamaan. Oke, Bapak-Ibu. Memahami dulu ini. Bahwa dia, kalau kita baca definisinya, dia nirlaba. Maksudnya, nirlaba itu non-profit, begitu. Jadi, zaman dulu, sebelum ada Undang-Undang Yayasan, Yayasan itu diaturnya yaitu tentang norma yang berlaku di masyarakat. Nah, dulu sangat bebas sekali. Sampai orang kadang menyimpan kekayaannya itu di Yayasan. Jadi, sampai-sampai Yayasan itu dipakai untuk sarana menyimpan uang, kekayaan pribadi, begitu. Tetapi, setelah muncul Undang-Undang Yayasan, Undang-Undang Yayasan sudah muncul, maka itu diatur. Bahwa, dikembalikan ketujuan dari Yayasan, yaitu nirlaba. Yaitu non-profit, begitu. Ketika kemudian muncul pertanyaan, kalau begitu, kalau dia nirlaba, otomatis tidak boleh berusaha, dong, Pak. Oke. Undang-Undang menyampaikan di 16-2001, Bapak-Ibu sekalian, Yayasan boleh kok membuat usaha. Tetapi, usahanya itu untuk tujuan Yayasan. Nah, jadi dia, selain donasi yang saya tadi sampaikan, dari yakat, dari wakab, dari donatur, dia boleh bisnis dari laba. Tapi, itu untuk kepentingan tujuan Yayasan. Apa itu kepentingan tujuan Yayasan? Tiga ini, Bapak-Ibu. Sosial, keagamaan, kemanusiaan. Jadi, misalnya Bapak-Ibu punya sekolah nih, kemudian punya bisnis travel. Keuntungan dari travel itu dipakai untuk kepentingan Yayasan. Misalnya, untuk berdonasi, atau mungkin untuk ngurangi SPP siswanya, atau mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Yang tidak boleh keuntungan travel itu untuk kepentingan pengurus, pendiri, pembina. Itu tidak boleh. Oke. termasuk membagi-bagikan kekayaan itu kan juga tidak boleh di organ Yayasan. Jadi, Bapak-Ibu, mari kita meletakkan masalahnya itu sesuai dengan koridor normatiknya. Yayasan nirlaba, non-profit, tujuannya untuk sosial, keagamaan, kemanusiaan. Dia boleh punya usaha, tetapi untuk mendukung tujuan Yayasan. ketentuan ini harus sama, Bapak-Ibu. Nanti karena ketentuan yang lain, turunan ke bawahnya, itu terkait dengan itu. Misal nih, saya sepilih khusus nih, misalnya pajak nih, kalau nanti kita punya bulan kesekian ada forum kaitannya dengan pajak, di situ ada penjelasan. Pajaknya Yayasan itu sama sebagaimana pajak yang lain, tetapi itu dia punya ruang. Ketika ada laba, ada keuntungan, begitu, ada yang bisa dikurangkan untuk pajak, tetapi itu harus dipakai untuk pembelian aset, bukan untuk operasional. Itu ada nanti. Jadi, bisa mengurangkan beban pajaknya. Berbunyi, misalnya dia pajaknya harus 1 miliar, begitu. Dia bisa minta tidak bayar 1 miliar, tetapi 1 miliarnya itu harus dipakai untuk pembelian aset, pembelian yang bukan operasional. Operasional untuk gaji, misalnya. Untuk makan, misalnya, itu tidak boleh. Tapi dibelikan tanah, atau mungkin nanti untuk bangun gedung, itu boleh. Itu ada waktu. Itu nanti kita diskusi di sesi bulan yang berkaitan dengan pajak. Nanti kita akan datangkan pakarnya yang kita diskusi terkait dengan itu. Kenapa boleh begitu? Karena tadi, tujuannya tadi loh, dia untuk sosial kemanusiaan. Lalu kalau orang berfikirnya, oh enak, kalau begitu tak pakai yayasan aja, biar nggak bayar pajak, oh nggak bisa. Karena memang negara ini membuat koridor itu kalau yayasan pajaknya nggak banyak, itu kan kembalinya untuk kemanusiaan, keagamaan, begitu. Nah itu yang harus sobat ibu pahami. Saya ngambil contoh ya, yang lain nanti ada, ada beberapa. yang kedua, ada salah satu ini, Zainul Bahri ini salah satu pendapat ahli ya, yang menyampaikan ya, larinya yayasan itu tujuan sosial gitu, untuk membantu masyarakat yang tidak mampu, sama. Jadi dia lahir yayasan itu untuk non-profit atau nirlaba. Nah Bapak Ibu, koridor ini kita bersyukur hari ini di negara sudah ada turunan peraturan-peraturan tentang yayasan. Itu ada Undang-Undang 16 tahun 2001 tentang yayasan yang terbaru ini 28 tahun 2004. Kemudian ada PP, PP ini peraturan pemerintah ini kaitannya dengan turunan pelaksanaan. Semua normatifnya ada di sini. Normatifnya ada di sini. Kalau dahulu, kalau dahulu Bapak Ibu sekalian, yayasan itu kita masih mengotak-otak buat peraturan sendiri atau apa, sekarang sudah seperti ini. Yang mungkin masih belum ada ini perkumpulan. Jadi perkumpulan sampai saat ini tidak ada Undang-Undang yang mengatur. Larinya masih ke BW, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah ini yang yayasan sudah ada ini. Artinya Bapak Ibu, koridornya sudah jelas, ada aturan main, batasan-batasan di dalam pengelolaan yayasan. Karena tadi saya sampaikan di awal, ini normat, ini nirlamba, ini kepentingannya sosial. Maka kemudian negara menghadirkan peraturan, tata cara, tata kelola, yang itu bisa kita pakai untuk membangun yayasan. Jadi kalau Bapak Ibu di sini masih berpikir bangun yayasan itu dikelola ala kadarnya, uang yang ada dipakai mungkin kalau merintis masih kerasa ya. Tapi kalau sudah mulai membesar, aset sudah mulai banyak, itu makin kredit Bapak Ibu. Kita sudah tidak sekedar bingung mikirin siswa kalau yang sekolah, tapi mikirin konflik di dalam itu. Nah ini makanya Bapak Ibu, di ketentuan ini semua sudah diatur. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menunjukkan satu, ini. Bapak Ibu pernah membaca anggaran dasar atau akte pendirian. Saya yakin semua anggaran dasar ini sekarang sudah sama. Menginduk pada Undang-Undang 2001. Jadi ketika sebelum 2001 itu sudah ada apa namanya sebelum 2001 itu mungkin beberapa ada yang beda ya. Tapi setelah 2001 semua dilaporkan, disesuaikan ketentuannya. Jadi Bapak Ibu saya tunjukin tunjukin beberapa yang kaitannya dengan anggaran dasar. Kalau Bapak Ibu ingin tanya anggaran dasar di Yaya 1 dimana? Bapak Ibu buka akte pendiriannya. Nah saya bukakan apa saja isi di anggaran dasar. Ini Bapak Ibu belajar. Baik Bapak Ibu saya lanjutkan. Bapak Ibu saya tunjukkan ini contoh anggaran dasar. Kalau Bapak Ibu nanti di Yayasan dilihat anggaran dasar itu kurang lebih isinya ini. Biar kita tahu kan. Yang pertama di situ pasti akan diatur tentang namanya tempat kedudukan. Jadi nama Yayasannya apa kedudukannya di masa. Kemudian ini Bapak Ibu maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan. Jadi maksud dan tujuan kegiatan dari Yayasan itu apa itu pasti ada di situ. Saya pernah menemukan satu Yayasan di Yayasannya itu dia hari ini punya sekolah formal yaitu SD SMP begitu. Tetapi di ruang lingkup kegiatan di Yayasan itu tidak ada sekolah formal. Jadi dia hanya menulis kegiatannya adalah sekolah informal. Yang formalnya tidak kecatat. Semestinya itu dia cacat. Tapi karena begitu kita bisa lakukan perubahan. jadi kita adakan rapat pembina itu perubahan anggaran dasar. Dan nanti waktu sesi kita di pembina nanti saya lihatkan pembina itu punya tanggung jawab yang tidak bisa diganti itu apa? Salah satunya ini merubah anggaran dasar yang murah. Nah ini dia kemudian rapat kemudian memasukkan melakukan edendum perubahan dia memasukkan tentang sekolah formal. Itu fatal. Fatal. Kalau ada yang mempermasalahkan itu jadi kasus sebenarnya. artinya yayasan ketika mendirikan unit-unit sekolah itu itu nggak punya dasar karena nggak tercatat di anggaran dasar dia sekolah formal. Bapak Ibu lihat di situ di tujuan kegiatan itu ada apa saja kalau kegiatan sosial apa keagamaan apa kemanusiaan apa. Oh disitu ada las zakat infat maka Bapak Ibu yayasannya bisa untuk mengumpulkan zakat maka nanti Bapak Ibu kerjasama dengan bas mendirikan las bisa begitu tapi di situ kok nggak ada Bapak Ibu kemudian sekarang membuat itu jadi masalah maka maksud dan tujuan jenis kegiatan ini menjadi penting Bapak Ibu lihat nanti kalau memang ada kondisi yang tidak sesuai segera diperbaiki kemudian kemudian ini Bapak Ibu jangka waktu pendirian ini ada yang bertanya loh memang yayasan ada jangka waktu ya Pak iya bagian yayasannya punya usia jadi memang ada yayasan yang tidak diberi waktu jadi ada yang bunyinya dia tidak diberi waktu ya ada yang didirikan untuk 10 tahun 5 tahun maka setelah 10 tahun tertanggal dia mendirikan maka otomatis yayasan itu sudah huyar begitu tapi kalau memang tidak ada jangka waktu ya dia terus ada sampai kemudian bubar bubar itu banyak banyak hal ya bisa digabungkan dengan yayasan lain atau bubar memang karena dia melanggar ketentuan unda-unda kemudian dibubarkan oleh negara bisa begitu atau bahasanya bukan dibebarkan ya proses dia untuk melakukan perubahan ke pengurusan atau anggaran dasar itu tidak di ACC oleh kementerian hukum dan HAM itu juga masalah dia gak bisa mengoperasi nakalkan yayasan dulu kita pernah rambe ya tentang ormas salah satu ormas itu yang kemudian badan hukumnya tidak disahkan ya salah satu ormas kan sempat rambe di Indonesia itu kewenangan kementerian hukum dan HAM itu bisa yayasan bisa pak bisa kalau memang ada pihak yang mempermasalahkan tetap bisa nanti di kementerian hukum HAM nanti ketika dia melakukan perubahan dia bisa melakukan apa namanya untuk ditahan begitu tapi dengan otomatis dengan apa begitu kenapa ditahannya kan pasti ada hal ya ada hal kemudian jumlah kekayaan nah ini yang sering Bapak Ibu awal yang diberapa itu Bapak Ibu bisa lihat disitu kemudian cara memperoleh menggunakan kekayaan itu diatur di anggaran dasar dari mana dia apakah dari infak donasi atau bisnis itu diatur di anggaran dasar cara memperoleh dan menggunakan kekayaan Bapak Ibu yang ini yang tidak kalah penting jadi di yayasan di anggaran dasar itu diatur apa itu tata cara pengangkatan penggantian anggota pembina pengurus pengawas nah kalau ada proses pergantian yang tidak sesuai dengan tata cara mohon maaf ini tidak sesuai dengan tata cara yang ada di anggaran dasar itu menjadi celah maka tidak sedikit yang melakukan bugatan di pengadilan termasuk dia meminta ke pengadilan untuk membekukan jadi ada ini salah satu di kabupaten salah satu di Jawa Timur ini ada kampus yang kemudian membekukan proses pergantian pengurus akhirnya yang terjadi apa rektor yang menjabat kan tidak bisa muncul karena pengurusnya dibekukan bayangkan kalau ada kampus yang rektornya sudah dalwarza waktunya kemudian pengurus mau mengeluarkan dia dibekukan otomatis tidak bisa rektor kalau di sekolah kepala sekolah misalnya Bapak Ibu lihat kepala sekolah ada masa waktu tidak ada kan kalau kemudian pengurusnya posisinya di apa namanya dibekukan otomatis kan tidak bisa mengangkat kepala sekolah jadi masalah itu biasanya ada gugatan kalau ada gugatan hati-hati sekali maka Bapak Ibu pastikan kalau di sini ada pembina yang masuk ada organ pembina pastikan kalau ada pergantian-pergantian Bapak Ibu perhatikan benar di tata cara begini di undang-undang memang menyampaikan pergantian itu kan usianya 5 tahun setelah 5 tahun maka bisa diganti diganti itu karena mati karena meninggal dunia atau waktunya habis atau dia melanggar hukum atau memang pembina tidak berkenan memang dianggap dia sudah tidak baik dalam bekerja itu boleh untuk diganti tetapi ada tata cara nah itu Bapak Ibu silahkan dilihat nanti tata caranya kayak apa kalau tata caranya Bapak Ibu melanggar ya nanti siap-siap digugat kok bisa Pak ya bisa misalnya Bapak Ibu besar omsetnya besar disitu ada ruang-ruang ketokohan misalnya potensi-potensi ekonomi misalnya ya orang yang diganti dia bisa melakukan tindakan makanya Bapak Ibu hati-hati ini saya juga sedang ada kasus nih yang membuat yayasan awalnya keluarga tetapi ketika dia beda pandangan akhirnya saling menyandra yayasan saling menyandra personal-personalnya yang bermasalah akhirnya siswanya kan karena paling menyandra nah ini yang hati-hati benar jadi ketika nanti menempatkan sebagai pembina pengurus pengawas itu Bapak Ibu juga harus dipilah-pilah ya dipilih benar bahwa mereka satu value dengan Bapak Ibu untuk membesarkan yayasan kedua Bapak Ibu yang selanjutnya di anggaran dasar diatur tentang hak dan kewajiban hak dan kewajiban nah ini yang sensitif ini ngomong hak dan kewajiban ya gak H E dan kewajiban pembina itu apa pengawas apa pengurus apa kalau kita lihat yayasan sekarang ini hampir yang kelihatan di muka ini kan pengurus kan apa-apa pengurus gitu kan pengurus-pengurus begitu yang tidak kelihatan siapa Bapak Ibu pengawas sampai-sampai ada yang beranekdot pengawas itu yang nintip nama saja dia tidak tidak ada fungsi Pak ya saya dicatat sebagai ketua pengawas tapi saya juga tidak tahu apa tugas dan fungsi saya Bapak Ibu ini yang ada pengawas saya kasih bocoran nanti di sesi webinar tentang organ yayasan saya cerita lebih detail tapi ini saya kasih bocoran pengawas itu loh bisa menghentikan sementara pengurus jadi kalau Bapak Ibu pengen menghentikan pengawas ini mau menghentikan pengurus itu untuk sementara waktu bisa tapi ada jangka waktu jangka waktunya berapa Pak Dhani baca di anggaran dasarnya ada yang 7 hari 7 x 24 jam tetapi dia harus lapor kepada pembina ketika dia dan lapor ini tidak mendapat persetujuan loh di anggaran dasar tidak ngomong sambil menunggu persetujuan tidak artinya pengurus ini pengawas ini ketika ditemukan di pengurus ada masalah dan ini mengkhawatirkan jalannya yayasan maka dia secara organ yayasan pengawas bisa menghentikan 7 x 24 jam nanti kalau waktu 7 x 24 jam itu sudah selesai selesai tapi syaratnya pembina kemudian mengambil sikap tujuannya begitu untuk mengambil apa namanya keputusan terhadap kondisi yang terjadi misalnya itu untuk dilakukan audit agar jalannya pencarian kasus-kasus di yayasannya biar lebih independen misalnya tapi karena pengawas kadang-kadang karena dia fungsinya mengawas ini sebenarnya kalau di perusahaan ini kayak Bapak Ibu kalau tahu komisaris dan direksi ini penyeimbang direksi kerja operasional komisaris yang mengawasi sebenarnya begitu pengurus yang kerja operasional yayasan pengawasnya yang mengawasi ini saling untuk cek dan balance kira-kira begitu jalannya dia saring mengawas untuk mengawasi tujuannya apa semata-mata untuk kepentingan yayasan jadi yayasan lebih lebih baik begitu kerjanya lebih optimal tetapi kadang-kadang pengawas ini merasa tidak ada yang perlu begitu karena akhirnya dia hanya titip nama lah fungsi penyeimbang ini tidak terjadi bapak-ibu juga perlu tahu setiap laporan keuangan semestinya itu masuk ke pengawas dulu pengawas harusnya mengetahui baru disajikan ke pembina tetapi ada kondisi pengurus itu kadang-kadang lintas batas begitu sudah langsung ke pembina begitu kalau untuk melalui yayasan ini lebih profesional lebih tokoh begitu semestinya pola ini dipakai begitu jadi pengurus sebelum dia lapor kepada pembina masukkan ke pengawas untuk mendapat ACC setelah itu baru diajukan ke pembina polanya begitu makanya posisi pengawas ini menjadi penting karena dia memberikan keseimbangan pelaksanakan operasional kemudian Bapak Ibu setelah pembina pengurus pengawas nanti setelah detail kita bisa lihat karena ini kalau membahas satu sesi sendiri lebih detail karena banyak hal yang melekat di pengurus pembina maupun pengawas kayak tadi yang saya sepil di awal dia dapat gaji enggak sih Pak pembina kalau nggak dapat gaji kira-kira pembina apa perlakuannya pasti akan ada pertanyaan begitu Bapak Ibu atau pengurus misalnya pengurus jelas ya sudah ya pengawas misalnya tadi sejak awal saya sudah mengingatkan ini semangatnya nirlaba nah memang ujian nirlaba itu kalau kemudian yayasan itu jadi korporit yayasannya besar mengangkasa asetnya ratusan miliar misalnya siswanya kalau sekolah bisa puluhan ribu misalnya nah itu menjadi ujian tersendiri nah itu yang kalau normatinnya jelas nanti salah-salah oh ini bisa diperlakukan untuk pembina ini untuk mengurus untuk ini itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan nah kemudian Bapak Ibu ini menarik nih ternyata di anggaran dasar itu ngatur juga tentang rapat organ yayasan jadi pembuat undang-undang ini menyandari karena ini tidak ada pemilik sentral tidak ada pemilik sentral kayak rapat umum pemegang saham itu kan pemilik sentral dia bisa melakukan perubahan apapun sepanjang keputusannya itu memenuhi unsur di anggaran dasarnya kalau organ di yayasan diatur sudah ditangkap ini kalau gak diatur nanti semenang-menang gitu maka pembina rapatnya kayak apa diatur pengurus kayak apa pengawas kayak apa itu sudah diatur dimana Pak? di anggaran dasar baca aja disitu sudah ada undangnya kayak apa harus seperti apa itu kalau secara normatif nah saya kembalikan ke Bapak Ibu Bapak Ibu posisi yayasannya kalau memang kulturnya aneka ragam pinika tunggal ika yang duduk di organ yayasan pakai ketentuannya ini kalau di normatifnya kan mungkin hamil tiga hari itu kan harus diundang secara tertulis diberitahukan maksud dan tujuan jamnya agendanya kan sampai sedetail itu nah nanti kalau memang Bapak Ibu ada kondisi-kondisi kan nanti baik persetujuan artinya tidak bisa disepelekan membuat keputusan tanpa melibatkan pengurus lain atau organ yayasan kalau ini ada batasan misalnya begini pembelian aset Bapak Ibu pembelian aset tanah misalnya itu boleh pengurus langsung atau harus persetujuan pembina lihat anggaran dasar termasuk menjual aset menjual aset misalnya kita mau menjual tanah gitu apakah pengurus bisa melakukan tindakan hukum sendiri tidak bisa ternyata harus persetujuan pembina lain contoh hal-hal yang sederhana misalnya di lapangan begitu tapi kalau sudah besar menjadi polemik kemudian juga di anggaran dasar diatur tentang perubahan anggaran dasar jadi perubahan anggaran dasar itu seperti apa itu diatur nah ini Bapak Ibu ini yang mungkin bagi kita sesuatu yang tidak umum ya yaitu tentang penggabungan dan pembubaran yayasan oh ternyata bisa ya yayasan itu digabungkan misalkan ada yayasan A yayasan B digabungkan jadi satu ternyata bisa Bapak baca di anggaran dasar penggabungan termasuk pembubaran jadi yayasan-yayasan itu ada juga dia kena kepailitan dia kepailin misalnya Bapak Ibu dia punya hutang yayasan ini kenapa kok bisa begitu ya Pak Bapak Ibu paham konsepnya dulu yayasan ini apa badan hukum badan hukum itu ada subjeknya badan hukum itu ada dua dia manusia subjek hukum yang kedua badan hukum jadi dia bisa melakukan perbuatan kayak manusia termasuk hutang ketika dia hutang ternyata tidak bisa bayar ya otomatis kalau namanya tidak bisa bayar ya ditake kalau ditake secara baik gak bisa ya secara hukum kalau udah bisa ya dipailitkan negara dalam hal ini KPKNL gitu yang membantu untuk dilelak aset-asetnya pilot kan ada makanya bagi yayasan pengurus khususnya kan biasanya setiap mau hutang bank hari ini kan sudah bisa hutang sertifikatnya HGB sudah bisa kan sekarang kalau hutang bank yayasan itu atas nama yayasan kalau dulu itu mintanya sertifikat pribadi awal-awal dulu sertifikat pribadi nanti ditambahin dengan semacam pelepasan hak sudah menerima dan nanti ketika memang dia tidak mampu maka saya siap untuk dijual aset saya sekarang sudah tidak bisa begitu sekarang HGS HGB nya itu sudah bisa sebagai jaminan jadi ketika nanti dia tidak bisa bayar di eksekusi bank sudah bisa kalau payrit konteksnya kan bukan ini ya ada hal lagi misalnya ada dua pihak yang kemudian ada hutang yang tidak dibayar yang majukan ke pengadilan niaga begitu itu gambaran saja Bapak Ibu jadi bisa kemudian Bapak Ibu ini kalau penggunaan kekayaan sisi penyalur kekayaan yayasan setelah pembebaran ini kalau dia dibuyarkan sisa uangnya mau dikemanakan seperti apa itu ada di anggaran dasar jadi bagi Bapak Ibu di organ yayasan pengurus pembina atau pengawas saya berharap ini bukan sesuatu yang menjadi apa ya apa sakti begitu dia disimpan tidak pernah dibuka tidak pernah dibaca itu menjadi problem karena aturan main dia detailnya ada di sini saya ini kan sekedar membuka ke Bapak Ibu oh kayak begitu ya isinya anggaran dasar anggaran dasar di mana di akte pendirian awal begitu Bapak Ibu bisa lihat itu ada di situ semua pasal-pasalnya tapi kadang karena lapangan kadang nyepelekan-nyepelekan makanya yang awal tadi saya cerita tentang kasus-kasus yang muncul di yayasan itu ya dimulai dari sesuatu yang menyepelekan tadi nah ini Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan diketik saja di chat nanti kita diskusi oke Bapak Ibu saya lanjutkan nah kami kemudian berpikir Bapak Ibu sekalian ketika yayasan ini mau besar dia mau kokoh maka ini harus punya standar maka kami di teman-teman ini membuat apa namanya standar total legal yayasan ini adalah bagaimana yayasan itu beres secara legal yayasannya dari aspek apa ada delapan aspek padani dari mana Pak Dhani bisa menunjukkan delapan aspek ini pastikan ada pertanyaan begitu dasar pertama tentunya udah undang yayasan yang tadi saya sampaikan 16 tahun 2001 sama 28 tahun 2004 itu aspek ketentuan normatifnya ada di situ satu yang kedua saya pakai dasarnya perusahaan korporat ketika dia mau IPO mau apa namanya di perusahaan efek itu biasanya dia dilakukan kegiatan kupas tuntas atau istilah indonesianya do the legend gitu kan kupas tuntas LDD namanya kupas tuntas hukumnya jadi dia dikumpas semua dari sisi apa delapan aspek ini kurang lebih dia legalitasnya kayak apa perizinannya kayak apa ketenangan kerjaannya kayak apa perjanjiannya kayak apa pajaknya kayak apa kekayaannya kayak apa perkara hukumnya kayak apa itu dipotret kalau itu sudah maka peluang dia masuk ke IPO lebih besar karena memang itu menjadi syarat harus ada kupas tuntas hukum audit hukum bahasanya audit hukumnya jelas nah itu yang saya pakai dasar semestinya yayasan juga begitu dia harus diaudit kesehatan hukumnya makanya saya sampaikan yang pertama legalitas badan Bapak Ibu kita cek legalitas badan Bapak Ibu coba lihat di akte pendirian yayasan dari awal sampai perubahan saya khawatir pengurus yang sekarang dia sudah dalwarsa dia gak pernah atau sudah habis masa pergantiannya itu kalau dia pengurus ketua yayasan kok dia masih menjabat ketua yayasan anggaran apa akte yayasannya perubahan notarisnya itu tidak berlaku lagi artinya perbuatan yang dia lakukan sekarang benar atau salah apalagi kemarin baru ada lulusan dia tanda tangan ijasa bayangkan posisi ijasa dia orang tanda tangan yang bukan semestinya tanda tangan itu kayak apa itu maka legalitas badan pentu di cek karena dia ada masa usia setiap 5 tahun bapak ibu perhatikan setiap 5 tahun jadi setiap 5 tahun pengurus itu harus melakukan perubahan konteks yang bukan bukan orangnya diganti loh ya karena hari ini undang-undang tidak ngomong 2 kali loh ya mau 4 kali juga gak apa-apa loh ya pengurus itu dia tidak ngomong 1 kali lagi begitu enggak kalau dulu diatur begitu sekarang dia boleh 3 kali dia berganti itu maksud saya perpanjangan kalau dia masih orang yang sama itu harus ada perubahan kan muncul akte berita acara rapat pembina yang kaitannya dengan perubahan anggaran dasar di item kepengurusan nah itu sama pengawas begitu bapak ibu harus lihat itu pak kami ini gak punya akses kalau gak punya akses ya pembina yang masalah dia semestinya memberi ruang itu makanya kita yang dipengurus teman-teman yang ada dipengurus misalnya kasih list di list ini sudah ada perubahan belum ada kondisi begini dia berakhir di bulan Maret misalnya ternyata rapatnya itu masih bulan Juli nah bapak ibu bayangin Maret dia sudah ada luar satu dia sudah selesai masa jabatan ada rapat pembina itu masih bulan Juli maka Maret sampai Juli ini loss kalau ada orang yang mengaku pengawas dan mengaku pengurus maka orang ini melanggar hukum tentunya nah dia gak punya status apa-apa kok dia mengaku sebagai pengawas dan pengurus problem jadi bapak ibu lihat kalau memang ada perubahannya itu di Maret ya Maret itu sebelum tanggal lakukan perubahan atau sesepas tanggalnya misalnya 14 ya 14 itu muncul berita cara dan bapak ibu catat mohon maaf ya yang dihitung itu berkekuatan hukum itu bukan rapat pada waktu rapat setelah mendapat bukti lapor dari Kementerian Hukum dan HAM nah ini yang hati-hati dia dianggap sudah sempurna atau sudah memunyeti kekuatan hukum itu setelah dilaporkan jadi setelah dilaporkan dapat bukti lapor itu misalnya nanti kan ada AHU ya ada bukti pemberitahuan itu ada dapat kita tanda bukti lapor itu nanti dapat itu dari notaris kita diberi itu nanti kopnya adalah AHU administrasi hukum umum nanti dibawahnya dari Jen AHU gitu kan dulu Pak Haris ya sekarang siapa gitu kan dapat itu nah itu baru dianggap makanya kalau usahakan kalau selesainya itu 15 Maret maka rapatnya awal Maret biar ada waktu untuk proses administrasi kalaupun misalnya kok 15 Maret sudah belum muncul maka setelah itu jangan pengurus itu jangan lakukan perbuatan hukum karena dia belum sah begitu ya paham ya konteksnya ya nah itu yang legalitas ini hati-hati kalau ada pihak yang mau mempermasalahkan itu dia masuk loh kamu tanda tangan kamu mencairkan dana kamu tuh siapa-siapa loh jadi sepele tapi mohon maaf kalau itu ada ruang konflik ya Bapak Ibu kena begitu nah legalitas begitu jadi termasuk legalitas kita lihat nanti lalu tadi disusunan apa namanya organ yayasan pergantian perubahan akte begitu nanti kita akan lihat organ legalitas itu di unit-unit usaha nah unit usaha itu misalnya kalau kita sekolah izin operasionalnya IMB-nya maupun perangkat-perangkat yang lain nah itu yang kita potret begitu yayasan semisinya selesai disitu yang kedua legalitas produk dan jasa nah Bapak Ibu ini memastikan bagaimana kalau sekolah kita jualannya pendidikan ya bisnisnya pendidikan nah kita pastikan yang kita lakukan ini tidak ada masalah saya kemarin baru di telpon teman itu membuat LBB Bapak Tau LBB ya lembaga bimbingan belajar nah itu ternyata ada izinnya jadi dia membuka di satu kabupaten nah dia tidak mengurus perizinan di situ maka kemudian dia dipanggil Polres diminta untuk melengkapi ya kalau sekedar diberi arahan tidak apa-apa tapi kalau kemudian lari kemana-mana kan bisnis tadi tidak tenang kan maka Bapak Ibu yang sekarang memiliki itu tolong mulai dirapikan kalau tadi saya bilang kalau Bapak Ibu zakat infak maka Bapak Ibu harus ke bas kalau Bapak Ibu membuat saya membuat lembaga pengumpul infak legalitasnya apa akte notaris itu badannya legalitasnya tetapi perbuatan mengumpulkan infak tadi Bapak Ibu harus ada izin izinnya dari mana ya dari bas kalau Bapak Ibu belum bisa menjadi lembaga ambil zakat maka Bapak Ibu mengajukan menjadi unit pengumpul zakat UPZ namanya saya sempat diskusi ini teman-teman yang sekarang ada MPZ ada nggak yang punya MPZ ya mitra pengumpul zakat saran saya hati-hati MPZ ini ada tarik ulur kayaknya yang paling aman UPZ unit pengumpul zakat bukan mitra pengumpul zakat karena mitra ini payung hukumnya belum jelas kalau yang sudah clear itu UPZ ini mungkin sharing saja ya kalau memang ada ketentuan baru oh sudah pak ya bonggo tapi setahun sejauh ini saya masih di UPZ unit pengumpul zakat nanti ke bas atau basda atau bas wilayah begitu ya kalau dia wakaf nah ini hati-hati nih ada teman-teman sekolah gitu ayo gerakan wakaf mengumpulin wakaf tapi ketika ditanya kamu izinnya dari mana ya nggak ada pak kampin jenial kampin ini kan ya yasak oke bapak ibu kalau ada pihak yang mempermasalahkan bapak ibu sudah bisa maka bapak ibu harus kerjasama dengan lembaga apa namanya yang punya sertifikasi badan wakaf itu ada LAS ada lembaga ambil zakat itu yang BWI punya sertifikat BWI untuk mengumpulkan dana zakat ada atau KSPPS itu biasanya juga ada nah bapak ibu kalau memang bapak ibu nggak bisa ngurus sendiri ya bapak bermitra dengan mereka nah itu nanti ada kerjasama MPU kerjasama itulah yang menjadi legalitas kita payung kita itu ada di lembaga mereka itu begitu ketiga pak kami tidak zakat kami tidak infat kami juga bukan bukan wakaf tapi apa kami donasi pak kalau donasi bapak harus juga ngurus izin kemana ke dinas sosial ke dinas sosial nah itu ada namanya itu izin apa namanya donasi itu ke dinas sosial bapak ibu nah itu contoh pengamanan terkait dengan produk dan legalitas kita ini sederhana tetapi menjadi penting selanjutnya bapak ibu ini merek merek nanti yang legalitas hak kekayaan intektual nanti saja saya diskusikan nah setelah itu yang ketiga bapak ibu ini yang sering kita sering gagap nih legalitas ketenaga kerjaan nah bapak ibu kadang ketenaga kerjaan itu bagi kita menjadi sesuatu yang apa namanya kita hidari gitu loh hari ini bapak ibu kalau perlu tahu ada BPJS ketenaga kerjaan BPJS kesehatan ini akan kain-mengkain mereka akan melakukan terus proses mereka marketing mencari sinergi dengan yayasan begitu maka terkait dengan ketenaga kerjaan bapak ibu harus nanti kita ada satu forum kita akan webinar khusus tentang ketenaga kerjaan yayasan kita diskusi nanti karena ini perlu waktu panjang ya mendiskusikan ini kemudian legalitas perjanjian bapak ibu saran saya sekarang bapak ibu ketika ada perjanjian-perjanjian itu benar diamati dilihat hak dan kewajiban resiko kemudian nanti efeknya apa itu juga di bapak ibu lakukan kaitannya begitu ya dengan siapapun mohon maaf kadang-kadang kita dengan teman yang kenal kadang perjanjiannya dibaca yang penting teras sikoh percaya ditanda tangani akhirnya pada satu waktu ketika muncul masalah kita baru tidak nyaman kemudian legalitas pacek ini terkait pacek bapak ibu nanti saya ada webinar khusus ini kaitannya dengan pacek yayasan kita akan undang pakarnya mereka yang akan menjelaskan karena ini rakingkan kita untuk memotret kesehatan yayasan beberapa saya ketahui laporan pacek ini dibuat mohon maaf ya disamarkan begitu dibuat nihil dibuat apa begitu kadang-kadang ini saya tanya ke bapak ibu di yayasan berapa laporan keuangan bapak ibu satu laporan atau dua laporan atau tiga laporan kalau bapak ibu membuat laporan lebih dari satu laporan keuangan artinya bapak ibu melakukan kegiatan marab ada yang yang tidak sesuai kalau kita mau besar otomatis kan tidak boleh begitu bagaimana menata agar begitu nanti waktu legalitas pacak kita diskusi laporannya kayak apa yang saya berharap yayasan itu satu laporan tidak boleh laporannya dua atau tiga karena tadi dia bukan kepentingan personal dia ini untuk kepentingan kemanusiaan maka dia kalau dia di markup di markup nanti rawan membuat celah orang untuk penggunaan dana penggunaan dana tadi malam itu saya malam itu ada yang konsultasi saya zoom lama itu begitu ada kerjasama kemudian kerjasama itu kemudian sudah diakhiri ternyata ternyata sama salah satu pihak laporan keuangannya dipermasalahkan dibukai satu-satu akhirnya dia sedang mencari ke ruang kelalean yang kelalean itu menyebabkan kerugian dari perusahaannya nah ini kan tidak hati-hati kan saya diskusi semalam saya sampaikan beberapa langkah-langkahnya begitu semestinya tidak seperti itu kemudian Bapak B itu kemudian legalitas hak kekayaan intelektual Bapak Ibu mohon ini juga diperhatikan tentang hak kekayaan intelektual itu apa merek misalnya merek kalau Bapak Ibu bisa daftar sendiri silahkan daftar kalau misalnya pakai jasa pengurusan silahkan pakai itu untuk apa ya untuk ngamankan merek kalau dirasa Bapak Ibu merek itu memang menjadi penting kan ada branding branding ya khawatirnya nanti ada orang yang mengakui yayasan kita sudah kandung besar kan begitulah itu menjadi problem nanti kemudian legalitas kekayaan dan aset Bapak Ibu kalau ini sederhana tetapi kalau nggak Bapak Ibu hati-hati kekayaan itu ada saya lihat yayasan yang semua tanahnya atas nama pribadi itu nanti satu waktu ketika sudah usianya lama mereka-mereka sudah meninggal tinggal ahli waris maka siap-siap aja ada sengketa perbuatan waris dengan menyebut harta yayasan kan begitu saya itu berapa kali itu ada orang yang tiba-tiba Pak saya degugat kenapa karena dianggap tanah ini tanahnya bapaknya Pak nah diatasnya tanahnya itu ada yayasan besar itu yang hati-hati karena secara sertifikatnya jelas itu atas nama pribadi gitu loh maka ketika dia milik yayasan saya tanya jenengkan punya bukti-bukti transfer pembayaran nggak jenengkan punya orang-orang yang dulu ikut terjun di proses pembelian itu nggak kalau usianya setahun dua tahun aman Bapak Ibu kalau dua puluh tahun mereka sudah pada meninggal kemudian bukti-bukti sudah lapuk nah itu jadi kasus sendiri akhirnya jadi saling melakukan tindakan hukum menutup pintu pager melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kedua pelakian nah ini saran saya Bapak Ibu yang hari ini sedang yayasan bertumbuh pastikan asetnya atas nama yayasan kalau Bapak Ibu aduh usianya HGB itu ada usia tau Pak usianya 35 tahun ya sudah Bapak Ibu wakafkan saja usianya sepanjang dunia ini masih ada tau Bapak Ibu wakafkan saja Pak wakafkan nggak bisa disewakan untuk jaminan Pak ya Bapak Ibu sudah harus ngomong jaminan terus kan nanti harus dikarik sendiri kalau memang begitu untuk menyelamatkan yang terakhir Bapak Ibu itu perkara hukum jadi kita list apa potensi-potensi masalah-masalah bahasa kami ini mitigasi risiko mitigasi risiko baik Bapak Ibu jadi dari kondisi yang tadi saya sampaikan kami dalam 6 bulan ke depan itu kita akan menyiapkan sekolah hukum biayasan jadi kami menyiapkan sekolah hukum biayasan itu ada materinya ada 9 materi ini Bapak Ibu jadi bulan depan kita akan spesifik ngomong tentang legalitas yayasan legalitas yayasan itu kita akan ngomong tentang tadi akte-akte tentang perubahan dan macam-macamnya nanti akan detail kemudian kita akan bulan selanjutnya kita akan ngomong organ yayasan dan kewenangannya kita akan ngomong tentang kekayaan yayasan kita akan ngomong tentang perjanjian hubungan dengan pihak lain itu hukum kontrak nanti kita akan ajarin secara ringkas hukum kontrak itu poin-poin apa saja yang harus dibaca dan diperhatikan itu kuliahnya 4-6 SKS itu tapi dengan Bapak Ibu mungkin 2 jam kita simpelkan biar Bapak Ibu memahami itu kemudian ada laporan dan rapat yayasan laporannya seperti apa keuangan kemudian kegiatan dan rapat yayasan seperti apa nanti saya tampilkan juga contoh-contohnya normatifnya kayak apa kemudian contoh-contoh yang biasa dilakukan di laporan dan rapat seperti apa kemudian yang ke-6 tentang tenaga kerja yayasan PKWT PKWT apa PKWT kemudian termasuk pekerja tentu maupun tidak tentu kemudian kegiatan bisnis milik yayasan kayak apa aturannya ketika dia mau melakukan pembelian saham atau ikut serta bisnis batasannya kayak apa itu ada ketentuannya dan kayak apa nanti contohnya kemudian yang ke-8 tentang perubahan penggabungan maupun pembubaran yayasan nah itu nanti kita diskusi sendiri dan yang materi yang ke-9 itu sengketa yayasan jadi kami merencanakan itu tiap bulan bisa jadi nanti tiap bulan kita buat 2 materi atau 1 materi ya tapi harapan saya 9 materi ini 6 bulan sudah selesai jadi setiap bulan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu memang berkenan nomor-nomor Bapak Ibu yang tadi sudah daftar akan kami kirimi termasuk apa namanya kita akan seriuskan Bapak Ibu harapan kami ketika 1 kurikulum materi hukum yayasan ini setidaknya Bapak Ibu sudah bisa aplikatif di yayasan masing-masing jadi apa namanya ini bisa menjadi sarana bagi Bapak Ibu untuk membuat yayasan lebih baik itu mungkin Bapak Ibu sekilas presentasi saya terkait dengan apa namanya hari ini kita akan lanjutkan sesi diskusi nanti Bapak Ibu apa hal-hal yang perlu ditanya tetapi ke depan yang saya sampaikan ini ada 9 materi ini yang tiap bulan kita akan diskusinya kami sudah klot waktunya itu setiap akhir bulan materinya akan lebih spesifik kalau hari ini tadi materinya rada luas saya mohon maaf karena memang yang gabung di webinar ini kan tidak semuanya kemarin-kemarin ikut nah tapi ke depan kami berharap Bapak Ibu bisa konsen tiap bulan jadi bisa apa namanya kait-mengkait bulan ini kita ngomong legalitas yayasan bulan depan ngomong organ yayasan bulan depannya bilang kekayaan yayasan tapi kalau Bapak Ibu misalnya Pak kami pengen 9 materi itu kami dapatkan dalam satu waktu Bapak Ibu mau gak nanti komunikasi dengan admin kita bisa in-house training Bapak Ibu bisa kita webinar misalnya semua tim yayasan misalnya Pak kami di organ yayasan kami kumpulkan ada pembina pengurus pengawas kami mohon disampaikan 9 materi kami siap 9 materi ini kami sampaikan dalam satu waktu tentunya tidak satu hari ya itu bisa dua hari apalagi kalau bisa kalau offline mungkin satu hari full dari pagi sampai malam itu bisa tapi nanti harus dikemas senyaman mungkin ya karena materi 9 materi dikemas dalam satu waktu itu ada bukunya yang sudah kami siapkan ada kurikulum detailnya itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan saya kembalikan ke Mbak Sensi mohon maaf kita buka ruang diskusi terima kasih mohon Mbak Sensi saya kembalikan baik terima kasih Pak Dhani yang sudah menyampaikan materinya terkait legalitas yayasan yang tadi sangat luas begitu ya sekarang tuh kondisinya dari BPP Gen Perk pernah akhirnya sowan ke beberapa area untuk melihat bagaimana kondisi yayasan yang mungkin punya keterikatan sebagai member Gen Perk ternyata hampir 80-90% itu bermasalah terkait dengan legalitas yayasan karena yang tadi ya Pak adanya penggajian pembina adanya tidak perubahan pengurus yang tidak pernah diganti begitu jadi banyak sekali beberapa hal yang sangat penting ternyata memang luput dari kita mungkin karena memang tadi Pak pemahamannya keilmuannya belum sampai atau memang jangan-jangan belum ada yang memberitahu terkait keilmuan ini baik silahkan Bapak Ibu semua yang ingin bertanya ingin bertanya langsung kepada Pak Dhani kami persilahkan untuk bisa raise hand Pak Sensi yang ada di chat perlu kita jawab sekarang oke boleh juga nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada yang langsung mau tanya silahkan langsung raise hand ya kita buka dari jawab satu-satu ya oke silahkan yang pertama dari Pak Yadi apakah yayasan ada masa keaktifannya bila selama ini tidak pernah laporan NBBB yayasannya kalau kalau bicara masa aktif yayasan atau masa aktif NBBB Pak kalau mata aktif yayasan kita kembali ke anggaran dasar di anggaran dasar itu kan tadi saya sampaikan di postur anggaran dasar itu ada kaitannya dengan jangka waktu kalau jangka waktunya disitu tidak diatur maka yayasan akan tetap hidup hanya Bapak harus perhatikan di perubahan anggaran dasar yang menyebut pengurus dan pengawas karena misalnya begini dia dididikan 10 tahun yang lalu kalau dari 10 tahun itu sampai sekarang itu belum ada perubahan pengurus dan pengawas itu kemungkinan sudah ada luar sah Bapak harus melakukan perubahan nanti karena setiap tahun setiap 5 tahun pengurus dan pengawas itu sudah selesai masa mengurusnya itu jangka waktunya 5 tahun maka 5 tahun itu harus muncul akte baru jadi setiap tahun aktenya namanya akte perubahan anggaran dasar nanti kaitannya dengan susunan pengurus dan pengawas kalau orangnya sama itu tidak ada masalah tetapi itu harus diperbarui kalau orang kayak sim gitu Pak perpanjangan sim gitu masalahnya kalau di yayasan perpanjangan sim itu bisa orang yang berbeda atau orang yang sama nah gitu kalau kaitannya dengan NPWP nanti kalau hari ini memang tidak aktif bisa diaktifkan Bapak coba komunikasi semestinya pihak pacak yang yang gupuh gitu kalau Bapak tidak ada kaitannya dengan dana-dana bos itu mungkin tidak pengaruh ya tapi kalau ada dana-dana bos pinjam bank itu pasti NPWP akan dikejar akan ditanyakan lah saya begitu kemudian apakah pembina bisa diganti oke pertanyaannya Bu Arifiani bisa pembina bisa diganti tetapi memang kalau di anggaran dasar satu meninggal dunia yang ketiga yang ketiga mengundurkan diri yang kedua yang ketiga dia diganti diganti ini kan pertanyaannya pembina berapa kalau pembina satu maka yang mengganti pembina kalau dia memang misalnya satu meninggal dunia siapa yang menentukan pembina maka yang menentukan pembina adalah rapat gabungan antara pengawas dan pengurus jadi pengawas dan pengurus rapat nanti menentukan voting misalnya atau musyawarah mufakat menentukan siapa pembina kalau pembina satu satu meninggal dunia kalau pembina dua maka dua orang ini rapat siapa yang dia kalau memang dua orang gak bisa maka yang terjadi ya terjadi tidak ada perubahan maka sering diingatkan jangan membuat struktur pembina ini genap dua kalau bisa ganjil karena apa biar bisa membuat keputusan karena dia organ tertinggi yang membuat keputusan jadi bisa diganti yang mengganti ya pembina siapa yang mengganti pembina nah itu dia bisa mengundurkan diri atau pembina misalnya pembinanya tiga ya dua sepakat mengeluarkan si C boleh silahkan apa perlu mendapat persetujuan tidak perlu monggo itu hanya dua orang untuk mengganti tapi biasanya begitu kalau notaris biasanya itu minta apa minta persetujuan agar apa tidak ada konflik kalau itu ditarik ke undang-undang gak perlu gak apa-apa hanya beberapa notaris minta persetujuan untuk diganti gitu kan itu untuk menghindarkan ruang konflik sebenarnya tapi kalau secara legalitas bisa beberapa notaris tidak ada masalah kemudian apakah pendiri pembina pengawas bisa diganti oke saya jelaskan pendiri ingat nih pendiri itu ketika dia mendirikan maka seketika setelah dia tanda tangan akte maka posisi dia sudah tidak ada seketika ketika dia mendirikan maka setelah tanda tangan akte notaris maka dia sudah tidak ada posisinya itu jadi posisi akte pendiri itu ya senang dia memberi mengumpulkan uang uang itu kemudian jadi modal yayasan setelah dia tanda tangan akte notaris maka dia tidak ada pendiri yang ada nah ini yang ada pendiri dia akan ditanya apakah dia mau masuk pembina pada waktu awal pengurus atau pengawas kalau dia masuk pembina maka posisi dia sekarang selaku pembina bukan pendiri karena pendirinya sudah tidak ada jadi pendiri itu dia ada di awal saja setelah itu tidak ada kemudian muncullah menjadi diganti pembina maka pembina pengurus pengawas muncul itu apakah dia wajib menjadi pembina pak tidak wajib dikembalikan ke dia kan ada orang-orang yang saya tak memberi uang tak pisahkan dari hartaku aku tak melundirikan setelah itu saya tidak mau ikut menjadi organ yayasan tidak masalah tapi dia mau masuk jadi pembina ya tidak ada masalah tapi ketika dia masuk ke pembina maka posisinya adalah dia selaku pembina hak dan kewenangannya di pembina hak dan kewenangannya di pembina bukan selaku pendiri oke clear ya pak ini untuk menghormati anu pendiri itu beberapa orang sering menyampaikan pendiri tapi secara legal formal hak dan kewajibannya dia tidak ada maka bapak ibu yang buat yayasan kalau bapak ibu ingin terus berkontribusi bapak ibu masuklah ke pembina atau ke pengawas misalnya kedua pembina pengawas bisa diganti kalau pengawas otomatis ya pak pengawasnya setiap 5 tahun harus diganti sim orang yang baru atau diperpanjang kalau pembina tadi dia mundur mati atau rapat dari pembina yang lain memutuskan dia diganti itu bisa kalau pembina satu gak bisa pak kalau pembina satu yang menunggu meninggal dunia baru nanti rapat anggota menentukan pembina gitu ya kemudian lembaga pendidikan formal atau non formal misal pondok pesantren yang kedepannya berontasi pendidikan sekolah formal oke kalau begitu gak ada masalah yang penting di yayasan nyambu kegiatannya masukkan formal informal diamankan kalau sekarang belum ada adakan perubahan anggaran dasar memasukkan item itu formal dan non formal kemudian tanah hakibi atas nama yayasan apabila diwakafkan bisa pak wakafkan ke KUA setempat nanti ada pejabat ikran wakaf pembuat ikran wakaf itu ada bisa komunikasi ke sana kemudian oke yang yang lain tadi cukup ya kaitannya dengan apa sekolah yayasan itu mungkin Mbak Sensi kalau ada Bapak Ibu yang lain yang mau nanyakan baik silahkan Bapak Ibu semua ada yang ingin bertanya secara langsung dengan Pak Dhani silahkan untuk bisa reset atau membuka audionya silahkan ini ada yang raise hand Miss Miss B ya silahkan Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam siap ini mau tanya Pak terkait dengan yayasan jadi kami itu sebagai pembina yayasan ada tiga di dalam notaris itu kan maksudnya ada tiga daerah beda-beda daerah mohon maaf saya ini Marsono Pak Marsono dari Kalimantan Timur Pak jadi pertanyaannya itu Pak jadi Alhamdulillah ini dapat ilmu disini ya jadi kami itu ada di pasir mendirikan terus di kalsal mendirikan sama itu dengan apa poin titik kita itu atau amanah kita itu di pembina semuanya kalau kita adakah batasan kita sebagai pembina itu berapa yayasan gitu misalnya atau empat atau lima gitu boleh seperti itu Pak karena memaksimalkan teman-teman biar ekstra gitu bukan ekstra maksudnya biar mereka semangat kalau dikasih pembina mereka banyak yang saya gak bisa bapak aja bapak aja seperti itu mungkin di dalam notaris mungkin itu Pak yang kami tanyakan sebelumnya terima kasih banyak mohon pimpinannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih Pak Warsano ya Kalimantan jadi tidak ada batasan Pak jadi mau 10 yayasan mau 20 yayasan tidak ada masalah jadi Bapak menjadi pembina di beberapa titik itu boleh di beberapa yayasan tidak ada masalah tinggal yang dipastikan amanah terhadap tanggung jawab itu kan begitu Pak jangan sampai begini saya punya kejadian Pak di salah satu daerah jadi dia ditulis sebagai pembina tunggal setelah itu dia tidak pernah sama sekali rapat tidak pernah sekali komunikasi semuanya diserahkan ke pengurus tiba-tiba itu setelah 20 tahun gitu yayasanya besar ternyata ada konflik dia baru tahu ternyata saya punya yayasan sebesar ini komandonya tertinggi di atas saya jadi dia bangun-bangun dia ngelola yayasan besar sekali nah itu tidak boleh kan semestinya dia setiap 5 tahun minimal 5 tahun minimal 1 tahun Pak 1 tahun dia harus rapat mengesahkan laporan minimal 1 tahun jadi Mbak Warsona setidaknya setahun sekali rapat dengan pengurus untuk mengesahkan ngesahkan laporan keuangan dan laporan kegiatan minimal 1 tahun nanti 5 tahun sekali Bapak mengeluarkan perubahan nah itu monggo kalau memang itu bisa mau 10 20 yayasan tidak ada masalah insya Allah tidak ada kibat hukum atas pilihan itu Bapak oke selamat terima kasih Masya Allah insya Allah nanti kita coba untuk amanah minta doanya Pak biar istiqobah nanti Pak insya Allah Tanah Fasum apakah boleh diatasnamakan milik yayasan kalau Tanah Fasum ini kembalinya milik siapa Pak kalau itu memang tidak dihibahkan ke yayasan kan tidak boleh Tanah Fasum itu milik publik ke masyarakat tapi kalau kemanfaatannya misalnya disitu mau didirikan sekolah monggo itu bisa di beberapa perumahan itu ada Fasum kemudian Fasumnya dibuat sekolah tapi harus ada persetujuan warga ya bahwa itu Fasum beberapa dua minggu yang lalu saya ke Bodo Woso itu ada Fasumnya dibuatkan sekolah TK TK-nya besar di depannya TK dibuatin zona ruang terbuka itu atas biaya-biaya dari TK karena sudah memakai Fasum monggo nggak apa-apa tapi kalau itu diatas namakan yayasan tentunya itu fasilitas umum ya kalau memanfaatkan boleh tapi kalau diatas namakan otomatis harus ada kalau itu sudah tercatat Fasum itu ya harus komunikasi ke dinas aset kabupaten atau kota karena Fasum itu kan tercatatnya menjadi aset dinas aset kota atau kabupaten atau mungkin desa itu harus mendapat persetujuan di sana tetapi kalau menggunakan ya persetujuan perkain kemudian kalau pembina cuma satu orang lalu diperjalan dia mengajak orang untuk menjadi pembina apa bisa? Boleh Pak dia di jalan ketemu orang langsung diajak juga boleh tapi dia harus siap resiko itu kayak begini saya ceritakan ke Bapak Ibu ada salah satu universitas besar universitas besar swasta satu waktu mereka ini sedang rapat perubahan ketika dia sedang rapat perubahan itu ternyata kurang orang akhirnya notarisnya nawarin kalau daripada kosong masukin nama saya gak apa-apa Pak ya saya membantu saja Pak nah nama notarisnya dimasukkan di akte ternyata proses waktu orang-orang yang lain itu meninggal dunia tinggal notaris akhirnya notaris inilah yang melola kampus besar swasta ini nah contohnya begitu tau orang yang ya gara-gara ya gurur dimasukkan begitu niatnya kan sebenarnya bukan pengen membangun hiasan karena kurang orang makanya kalau memasukkan boleh tapi lihat tentang semangat juang membangun hiasannya itu kayak apa kan begitu orang yang tidak kontribusi tiba-tiba bangun-bangun dia pegang kendali penuh itu kan juga tidak pas maksud saya kemudian kalau hiasannya di Jakarta izin domisilinya boleh tidak di rumah kalau hiasan nanti nanti ketika kita membuat hiasan kita akan ditanyakan domisili kalau tidak di rumah tapi harus ada misalnya di mana misalnya ada di kantor kantor mana kantor itu harus mengeluarkan nanti surat keterangan domisili kalau misalnya pakai virtual office virtual office harus bisa mengeluarkan surat domisili karena alamat itu dipakai sebagai alamat domisili yayasan nantinya misalnya sekolah kalau sekolah memang sudah menjadi bisa mengeluarkan keterangan domisili itu menjadi dasar artinya tidak serta-merta di rumah apa boleh dalam pengurusan ada keluarga pasutri pembina atau pengawas kalau pertanyaannya apa boleh boleh Pak tetapi yang saya ingatkan kalau Bapak Ibu memasang pasutri misalnya pasutri ini di pembina resikonya harus siap dia dia tidak bisa mendapatkan keuntungan lah yang dikhawatirkan yayasannya besar Pak pasutrinya itu ekonomi pas-pasan Pak lah membantunya ini susah makanya biasanya sejak awal ketika mungkin dia bisa dapat haknya secara apa ya pelayanan ya tapi dia gaji uang begitu kan gak bisa tapi kalau dia nompak mobilnya inovanya yayasan ya gak apa-apa tapi kalau dia dapat bulanan dari yayasan kan gak bisa pembina mungkin setahun dua tahun gak ada yang memberitahu Pak saya bisa ngambil sebebasnya ya Bapak Ibu kalau gitu kan gak ada yang lapor kalau nanti Bapak Ibu ada orang yang lapor mohon maaf kacau sudah itu kan sehukum itu kan ketika ada mereka yang mempermasalahkan ini kan antisipatif kalau bahasanya kan preventif begitu toh Bapak Ibu mohon apa namanya dilihat ya kalau boleh boleh tetapi resiko tadi juga diperhatikan misalnya ketua yayasanya suaminya pengawasnya istrinya boleh boleh tetapi tadi konsekuensinya dia tidak bisa mendapatkan keuntungan atau kekayaan dari yayasan itu yang dia perlu kalau memang dia orangnya sudah cukup Pak melimpah gak perlu itu ya gak apa-apa silahkan kemudian yayasan boleh tidak profit oriented kayak perusahaan boleh Pak tapi profitnya untuk yayasan untuk kemanusiaan sosial keagamaan profitnya kalau dibagi itu yang gak boleh Pak tapi juga pertanyaan saya begini profit-profitnya yayasan seperti apa Pak kalau jenengan ngelola sekolahnya berbayar mahal kalau laku mau Pak kan ada tuh di Malang di kota Malang itu kan ada orang masuk sekolah bayar berapa juta ya 60 ada yang 100 juta uang mukanya boleh boleh aja gak apa-apa kalau memang tetapi kan uang 100 juta itu gak boleh dibagi sama pembina sama pengawas kan gak boleh atau sama pengurus saya dibagi-bagi ini arti yayasan kita bagi nah boleh Pak kalau pengurus saya dapatnya gaji gaji dari mana dari SK gaji sebesar itu atau dia dinas luar dia dapat tunjangan kan begitu kalau dia murni membagi harta kekayaan yayasan sudah celah pidana dia nanti satu waktu saya sampaikan tentang pidana yayasan itu kena dia bagaimana ketika memberhentikan karyawan PHK apakah yayasan memberi pesangon PHK itu itu otomatis Pak dia ada hak kalau kita lari ke ketenaga kerjaan makanya saya sering mendorong ke teman-teman kalau ada karyawan yang tidak bener maka dorong dia untuk mengundurkan diri karena kalau PHK nanti hitung-hitungannya Pak kalau dia pinter pegawai itu dia ada namanya apa nama kurang bayar kurang bayar itu gajinya misalnya di kediri 2,5 bulannya dia hanya dibayar 1,5 makanya 1 juta dia bisa diakumulasikan nanti dia minta untuk kurang bayar kurang bayar atas gajinya maka Bapak Ibu kalau ada kasus kespehat saya kemarin di yayasan permata ini ada beberapa saya minta untuk mundur saya ketemu dia melakukan mundur saja kalau mundur yayasan memberikan ala kadarnya tidak menjadi satu kewajiban kalau PHK menjadi kewajiban itu karena semangat orang masuk yayasan itu kan sudah jelas semangatnya mengarti maka pendekatannya kita dorong ke sana kalau memang kamu ketahuan tidak benar ya mundur saja mas begitu biar nama baiknya sama-sama dijaga daripada kamu mundur ketahuan bahwa kamu melakukan perbuatan amoral misalnya nama baikmu jadi jelek nah mundur saja nah mundur kita hanya mungkin orang muncul wah kok ini ya Pak tegel sekali makanya di ruang lingkup ini kan biasanya ada BPJS ya Pak ketenaga kerjaan dia masih bisa dapat hak dari sana ketenaga kerjaan ada hari tua JHT maupun tunjangan anak macam-macam gitu kemudian apakah boleh ketika ada karyawan di bawah yayasan disertakan di kepengurusan yayasan mendapat salersi boleh Pak jadi karyawan masuk ke pengurus boleh dapat gaji boleh tapi dengan saya pertanyaan tadi dia bukan unsur pembina Pak bukan anaknya pembina bukan anaknya pendiri Pak jadi pendiri ini mohon maaf bagi pendiri ini mohon maaf dengan punya stempel yang berat pendiri itu sampai tiga tahap turunan dia tidak boleh mendapat keuntungan anaknya cucunya itu tidak boleh dia boleh jadi pengurus karyawan tapi tidak boleh dapat keuntungan sampai salari karena dianggap ada kepentingan nanti gitu loh biasanya ada cucunya pendiri nih jadi yayasan dia punya pengaruh yang tidak normal wah aku pendiri aku minta gaji 20 juta sebulan nah itu yang dikhawatirkan pembuat undang-undang itu maka tidak boleh boleh dia jadi ketua kepala sekolah tapi dia tidak dapat salari mohon maaf ya sampai segitunya negara ini mengatur gitu loh agar yayasan itu tidak dimanfaatkan untuk kekayaan pribadi gitu loh bayangkan kalau empat bapaknya ibunya anaknya cucunya kan 10 juta 40 juta kan kalau gak kasih itu kan aku yang membuat kan begitu ha kebawa ibu masuk disini gak boleh tapi kalau karyawan secara umum tidak ada kaitannya dengan pendiri pembina monggo dia misalnya gaji karyawan dapet tunjangan jabatan selaku ketua atau sekretaris dapet apa ada batas gaji pengurus bisa yang tanya tidak ada batas tetapi yang layak dan yang istilahnya masuk akal gitu kan kemarin saya ada kawan yang silaturahim termasuk sering ngobrol juga ada yayasan di Solo itu gaji staff tim pengurus harian itu 20 juta sebulan ada yang 21 juta sebulan pengen tahu kapan-kapan kita ketemu ya dengan mereka itu sebulan gajinya ada yang 21 ada yang 20 juta saya langsung gini itu pengurus ketua yayasannya kayaknya bisa 30 juta tapi memang Bapak Ibu siswanya 7.000 siswa sekolahnya ada 23 sekolah dia mikir itu semua kepala sekolahnya punya mobil semua dimilikan mobil pengurus harian semua mobil semua tapi yang diurusi 7.000 siswa nah itu boleh siapa yang melarang kalau memang apa namanya itu segitu tidak apa-apa tapi yang tidak boleh itu kalau benar-benar siswanya 100 orang gajinya 20 juta uangnya dari mana dari hutangnya yayasan ke bank ya itu tidak masuk akal kan itu bahaya itu nyalahin itu mungkin ada lagi mungkin ada yang resah nih Pak Bu Kristian silahkan Ibu ya selamat siang Pak Dhani saya Budian dari Mojokarto ingin bertanya jika ada sudah masuk suaranya sudah sudah Pak Dhani kemudian jika ada seseorang sudah menjalankan pondok pesantren kemudian ingin melegalkan membikin yayasan ke notaris kan Pak terus sama notarisnya itu disarankan untuk membuat perkumpulan saja Pak terus akhirnya manut diiyakan itu bagaimana Pak idealnya itu bikin perkumpulan mendirikan perkumpulan atau yayasan karena nanti pondok pesantren ini ada orientasi mau mendirikan sekolah formal sekolah umumnya gitu Pak mohon informasinya Maturnon oke terima kasih Budian jadi Bapak Ibu sekalian kaitannya dengan bentuk badan hukum mau perkumpulan jadi perkumpulan itu ada yang badan hukum ya ada perkumpulan yang tidak badan hukum ada yang badan hukum mau perkumpulan atau mau yayasan Bapak Ibu nanti kepentingannya adalah di skema keputusan kalau dia di yayasan maka skemanya adalah di otoritas penuhnya nanti di pembina jadi ketika melakukan perubahan-perubahan itu ada di pembina otoritasnya di sana tetapi kalau dia adalah perkumpulan maka otoritasnya di anggota perkumpulannya nah itu yang Bapak Ibu harus memilih hati-hati di situ siapa saja nah nanti kan di awal ketika kita mendidikan perkumpulan kan sudah ada pengawasnya siapa perkumpulan ketua pengawas ketua perkumpulannya siapa bendahara siapa sekretaris siapa anggotanya siapa nah itu sama rapat mereka itu yang tercatat yang menentukan nanti putusan-putusan selanjutnya tapi kalau itu yayasan apa kata pembina kalau pembinanya dua orang atau satu orang ya satu orang itu yang ganti pengurus ganti pengawas begitu setiap lima tahunan jadi pertanyaannya yang mana maka kepentingannya mana itu kan kembali kepentingannya karena buat pondok itu pasti ada pribadi-pribadi kepentingannya lebih dekat mana mengambil keputusan lebih dekat ke perkumpulan atau ke yayasan artinya begini kalau dia ke yayasan cukup dirinya sendiri dia sudah bisa melakukan perubahan nantinya tapi kalau dia perkumpulan otomatis dia akan melibatkan orang-orang yang tercatat dan posisinya one man one foot satu orang satu suara jadi tidak ada perbedaan aku ketua perkumpulan maka aku tiga nilainya enggak sama maka siapa yang dominan paling banyak kecenderungannya di perkumpulan dia yang menang nanti yang ngumpulin misalnya lima orang yang tiga milih A yang dua milih B maka yang menang si yang A tadi yang tiga nah itu kemudian apakah keduanya bisa untuk ngurus sekolah formal boleh perkumpulan maupun yayasan dua-duanya bisa untuk sekolah formal kita mengurus begini Bapak Ibu perlu diketahui ya tapi perkumpulan itu kalau Bapak Ibu nanti lihat memang tidak ada undang-undangnya adanya di BW ketentuannya ada lagi itu peraturan di kementerian itu PP itu ada yang mengatur itu kalau kita lihat lebih dalam perkumpulan itu ternyata lebih dekat pada non-profit dia sama ada tiga tujuannya sosial kemanusiaan keagamaan begitu dia non-profit begitu nah jadi saran saya kalau Pak nanti pas mana ya ya saya lebih mendukung kepentingan membuat kebijakannya di siapa kalau anggota maka paling bagus perkumpulan kalau dia dipembina sekelintir orang maka dipembina dua-duanya badan hukum dua-duanya juga bisa buat sekolah formal begitu oke terima kasih banyak Pak oke sama-sama silakan Bapak Ibu semua ada lagi sebelum kita akhiri forum webinar pada siang hari ini ya jika tidak ada mungkin bisa kita akhiri padahal ini mungkin bisa diinfokan terkait tadi sekolah di Yashan Hikun baik Mbak Sensi Bapak Ibu sekalian di akhir Bapak Ibu lihat terus Bapak Ibu terakhir saya mengingatkan ini ke depan jadi ada 6 bulan ke depan kita akan diskusi lebih dalam ada materi-materi yang tiap bulan saya akan lebih spesifik karena kalau tema-tema yang ditanya tadi kan baik ini ya baik kasus begitu nah kita perlu gambaran-gambaran umum karena saya hari ini juga praktek ngelola yayasan nanti antara teori praktek termasuk berapa sukses story dari yayasan-yayasan nanti kita akan coba bedah bersama kalau tadi saya singgung ada gaji sampai 20 juta 25 juta gitu nah ada satu waktu memang kalau beri orang berkenan nanti saya ajak untuk bergabung ke Bapak Ibu yang jelas dia ngomong disini ke saya gini aku saya pengen pengurusku gajinya lebih besar dibanding kepala dinas nah itu dia bilang gitu karena apa dia pengen membangun satu apa namanya semangat mengelola yayasan itu tidak setengah-setengah tapi total begitu lah maka mari kita nanti punya yayasan-yayasan yang besar bertumbuh dengan salah satunya menguatkan fondasi legalnya demikian Bapak Ibu sekali yang bisa saya sampaikan saya pribadi manfaatan untuk Bapak Ibu sekalian saya cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke Mbak Busensi Mungkin bisa diinfokan ya Mbak Zaza untuk kontak versennya kalau misalnya ada teman-teman yang mau ingin mendaftarkan di sekolah hukum yayasan karena memang tadi kata Mbak ada 40 orang ya yang terdaftar disini yang join 70-80 ya betul Mbak lebih banyak dari peserta yang sudah terdaftar ya untuk Bapak Ibu sekalian yang kedepannya berminat mengikuti host training dari sekolah penyayasan bisa kontak ke WA saya ada di nomor sembah untuk kontak versennya bisa dihubungi saya kirim di chat ya Mbak ya silakan Mbak untuk bisa dikirim di chat ya Bapak Ibu semua karena disini ada yang mendaftar begitu tadi siapa Pak Hendra begitu Pak Harun Pak Anwar jadi Bapak Ibu semua silakan untuk bisa menghubungi Mbak Zaza dengan nomor 0812 4631 0901 untuk informasi lebih dalam terkait tadi sekolah hukum yayasan baik terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah menghadiri webinar kita pada siang hari ini semoga tadi apa yang sudah disampaikan pada ini bisa membuka wawasan kita lebih dalam begitu ya membuka yang belum terbuka terkait pentingnya legalitas hukum untuk yayasan dan pendidikan yayasan pendidikan yang kita miliki baik kita tutup dengan bisa membacakan hamdallah istighfar dan doa kakratul majlis Alhamdulillah 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 Terima kasih Bapak Ibu semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ale Alhamdulillah